Jadi meski datang berombongan, makannya tetap satu persatu. Dan bila ini nambah, harus sabar menunggu giliran berikutnya. Mau yang spesial dari Yogyakarta? Mijawa bisa menjadi pilihan menarik. Duh sedapnya. Bagi Anda yang mengemari bakmi, hmm jangan sampai melewatkan makanan bakmi Kadin di Yogyakarta. Warung bakmi Kadin adalah warung bakmi Jawa yang terletak di Jalan Bintaran Kulon, nomor 3 dan 6 Yogyakarta. Nama Kadin sendiri diambil dari singkatan nama si empunya, Kartokasidin yang sekarang sudah almarhum. Tapi bisa juga diasumsikan karena warung bakmi Jawa ini terletak di sebelah timur gedung Kadinda, Yogyakarta. Sejak 59 tahun yang lalu, bakmi Kadin sudah menemani lidah warga Yogyakarta. Biasanya, sore atau malam hari, warung ini dipadati pelanggan yang ingin mengisi perutnya. Pelanggannya tidak hanya datang dari dalam kota. Warung bakmi yang berkapasitas 90 orang ini, kini dikelola oleh Rohadi, anak pertama Kartokasidin. Masih mempertahankan sistem memasaknya dari dulu. Bakmi Kadin dimasak satu persatu sesuai pesanan, dengan menggunakan tungku dan bahan bakar arat. Jadi memang tidak diperbuluhkan memakai kompor ataupun sebarisnya minyak tanah. Kenapa? Kalau yang tak rasa itu asapnya itu masuk. Tapi kalau tungku itu asapnya sudah tidak ada. Jadi diambil barahnya, ya apinya. Hebatnya hanya dengan satu tungku. Tidak mau ditambah. Biar rasa tetap oke. Jadi meski datang berombongan, makannya tetap satu persatu. Dan bila ini nambah, harus sabar menunggu giliran berikutnya. Yang istimewa, telur yang dipakai untuk menemani bakmi Jawa Kadin ini adalah telur bebek. Dan ini adalah salah satu ciri khas bakmi Kadin. Satu lagi yang jadi ciri khas bakmi Kadin adalah minuman bajigurnya. Wajib dicoba nih, disandingkan dengan bakmi-nya. Wah, enak tenang. Yang sangat terdekal ada di bakmi Kadin ini. Biasanya bakmi Kadin. Apanya? Bajigur. Ya jelas biasanya rangkaiannya, kalau di sini bakmi dengan bajigur. Bakmi ya, bakmi goreng, bakmi godok. Kalau minumannya bajigur biasanya yang khas. Kalau kesukaan kita favoritnya sih biasanya bakmi putih rebus gitu. Bakmi putih godok. Ya enak ya, tradisional. Saya biasanya seneng itu kalau duduk di bangku. Kalau yang bangku. Bangku itu rasanya ya memang, kayak suasananya mungkin. Enak. Dan sekarang banyak, 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 yang masalah. Jadi bisa cepet kan, karena kadang kalau lagi musim libur, Jogja gitu kan rame ya, penuh sekali. Kalau dulu, kita bisa ngantri lama, sepanjang lebih. Tapi sekarang kalau sudah banyak yang masak, jadi bisa lebih cepet. Sebaiknya perut Anda benar-benar dalam keadaan kosong kalau mampir ke sini. Pasalnya, porsi bakmi Kadin lumayan besar. Satu porsi dijual 10 ribu saja. Sedangkan porsi istimewa, dijual seharga 14 ribu rupiah. Yang paling mahal adalah porsi spesial, 19 ribu rupiah. Ada bakmi rebus yang berkuah, ada juga bakmi goreng. Tinggal pilih mana yang Anda suka. Ya, kalau istimewa mungkin bisa menambah ampela, sayap, kepala, kemudian paha. Jadi tambahlah, ada tambah ekstra. Tapi kalau spesial itu double gitu. Jadi ada, misalnya pakai ampela sama sayap, begitu diantaranya seperti ini.